Pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh Malaikat Jibril. Rasul pun bertanya ada apa Wai Jibril. Jibril menjawab, Wahai Muhammad, Sesungguhnya hari ini Allah SWT sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh para malaikan amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat, kata Jibril, bahwa engkau Muhammad adalah sumber cinta dan sayang Allah SWT kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini. Bertabaruk mengambil berkah dengan cinta Allah kepada dirimu, Ya Rasulullah, Ya Muhammad. Rasulullah terdiam beberapa saat kemudian bertanya lagi, Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimana neraka itu sesungguhnya. Jibril menjawab, Wahai Muhammad, Neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari tujuh tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan tujuh puluh tahun. Lubang paling bawah adalah lubang yang paling panas. Nabi SAW meneruskan pertanyaannya, Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu? Wahai Jibril, sampaikan kepadaku Jibril. Jibril menjawab, Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang yang berikutnya untuk penyembah berhala, Lalu untuk penyembah bintang dan matahari. Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, Tempat umat Yahudi, Dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni enam tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kepada Jibril, Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh? Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, Tapi Jibril tetap diam. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, Umatmu, Wahimu Ahmad, Mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, Yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertawabat. Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar, Dan langsung menangis bersimbah air mata dengan terisak-isak. Rasulullah SAW mempertegas pertanyaannya, Wahid Jibril, Apakah benar ada di antara umatmu yang masuk neraka? Jibril menjawab, Benar, Wahimu Ahmad, Pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertawabat. Setelah itu Rasulullah menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan, Beliau memisikkan kata-kata, Beliau SAW tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama tiga hari, tiga malam. Kecuali setiap Bilal bin Rabah mengembandangkan azan. Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam. Dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga Abu Bakar menjadari hal ini, Beliau mengetuk pintu Rasulullah. Dan mengucapkan salam tiga kali namun tidak terdengar jawapan. Abu Bakar sedih dan berseru di hadapan pintu Nabi Besar Muhammad SAW. Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu ya Rasulullah? Tetap tidak ada jawapan. Di jalan Abu Bakar bertemu sahabat Umar. Mengapa engkau menangis suhaib Abu Bakar? Kata Umar. Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Rasulullah dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan Umar bertemu sahabat Salman Al-Farisi. Dengan terisak Umar bercerita kepada Salman. Hingga membuat dia amat sedih. Namun tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah. Radiyallahu anha dan menceritakan hal itu. Setengah berlari Fatimah menuju rumah ayah tercinta dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut puteri tercinta sejuklah dada Rasulullah. Beliau bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah. Melihat. Rasulullah ayah tercinta amat kurus dan pucat. Fatimah memeluknya. Lalu menangis. Wahai ayah. Apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini? Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara lirik. Wahai Fatimah belahan jiwa aku. Bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan. Akan ada kelak umat kuat. Yang akan masuk neraka. Subhanallah. Betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Sahabatku. Rasulullah mencintai kita. Mari kita mencintai beliau dengan berselawat. Sahabatku. Sampaikan. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahala. Seperti orang yang mengerjakannya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah bagi kita. Sampai jumpa.